Hai ada rahasianya juga ternyata Kak ada rahasianya ada di sini ternyata Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Alhamdulillahirrohbilalamin pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dengan kami ya channel samklana semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiah mahasalamah amin di video kali ini kita tempat Mas Abidin beliau mau membeberkan rahasia memperbanyak ini bukan agronema masih bukan ini jelis-jelis pelati-pelati ini kali ini keladi yang akan kita pecah menjadi banyak akan kita tani ya biar jadi jumlahnya menjadi ratusan bahkan ribuan ini adalah Dragon Silver Dragon Silver ini orang juga menyebut dengan keladi tengkora ya kan ya telah di tengkora ini karena dia mirip dengan tengkora padahal saya enggak pernah melihat tengkora sama Pak takut malah kalau lihat sendiri daunnya kaku ya kita yuk jadi hasilnya tebel ini asli ini super termasuk super jenis super dan sangat banyak deh calon baby-babynya sudah kelihatan tiga ini indukan 123 lebih tua anaknya iya anaknya ini juga belum ketahuan dibawahnya karena masih belum dibongkar belum dibongkar Oke sebelum kita lanjut pembongkaran ini jangan lupa subscribe like comment and share biar channel kami bisa berkembang Terima kasih sebelumnya lanjutnya ya Oke kita eksekusi biar saudara-saudara kita yang penasaran bagaimana agar bunganya menjadi banyak ya kita makin berikan aja ilmunya dan ada-ada rahasianya juga ternyata ada rahasianya ada di sini ternyata Oh iya ini selalu pakai ini Iya selalu pakai itu karena untuk cepat menimbulkan banyak akar Oh lainnya kan berambang iya berambang berapa itu apa ya bawang merah bawang merah bawang merah Coba kita ini dimakan Oh enggak Pak langsung untuk saya kira semuanya jenis keladi itu sangat-sangat mudah sebenarnya cuman karena orang-orang itu banyak pelit ilmu mudah-mudahan dengan kita berbagi ilmu itu bisa bermanfaat bisa bermanfaat jariahnya katanya tidak pernah akan mati kalau dibagikan malah nambah iya tegak jadi jangan belit-belit wih nih segera matanya akarnya sangat akarnya sampai full sampai ke bawah bukan super ini hori kita bongkar ini berambang atau bawang merah ini ya kita untuk ngiris ininya dulu pisau ini kita oleskan yang misalnya harus yang lande B yang tajam aja lande biopo yang tajam ini dioleskan begini biar tidak iritasi iritasi dan karena bawang merah ini mengandung banyak sekali manfaat termasuk CPT zat perangsang yang bumbu ada di sini nih saudara jenis keladi itu akarnya kok gondrong akarnya gondrong ini kisaran dari tanem baru 8 bulan ini ada yang kayak gini nih apa ini nah jenis keladi inilah ciri khas keladi jenis putian jadi ngikut di akar ini calon anak ini calon anak ini calon anak ini calon anak padahal ini akar ya betul ini akar jauh dari induan jauh dari kok muncul anakan ini calon anak ini juga ada lagi nah ini saudara ini ini lagi ada udah kita cari lagi ini diteliti nih ini calon di indukannya ini yang nempel di babon nempel di untek kalau bahasanya bahasa Jawa umbi 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 kalau jenis umbi itu paling mudah cuman karena sifatnya manusia itu kadang-kadang tamak dengan keilmuannya makanya tidak berkembang sekarang kita kembangkan biar manfaat untuk saudara-saudara jangan-jangan disini masih banyak bisa jadi tapi enggak tahu nah ini kan Oh tanah kalau jenis umbi itu dari ini sudah bisa sudah bisa ini dipotong saja ini biar tambah banyak dipotong dipotong saja yang dipotong apanya dipotong langsung dipotong indukannya dibatang itu dibatang jadi umbi iya itu untuk cepat memperbanyak jenis pelati macam yuk lanjut lanjutkan kita potong eksekusi aja kan pocong-pocong-pocong nih yang penting masih ada akarnya yang atas masih di atas masih diberi akar langsung iya ah 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 oh ini akar juga iya iya di atas pelepah daun sudah timbul akar bakar dan calon dan calon anakan juga sudah ada ternyata ini ini daun yang kuncup ini ada 12 ini yang induknya jadi ada dua calon anakan yang sudah menjadi daun kuncup ini balik potong lagi masih bisa masih bisa untuk berbagi kepada teman-teman jangan sayang dengan barang yang sudah memang akan menjadikan aset untuk kita kalau satu dijual ibarat harganya 250.000 ya hanya mendapat 200.000 kalau satu diperbanyak maka bisa dikalikan menjadi jumlah yang belah yang banyak bisa menjadi jutaan nih hasilnya ini yang bawah ini jangan jangan lupa jangan lupa tadi mana apa itu bawang bawang merahnya ini kasih Oh dioleskan diolaskan Oh biar anu nggak busuk juga sebenarnya ini calon juga nih calon juga ini calon juga makanya sering terjadi banyak-banyak petani yang klip-klip ilmu makanya enggak berkembang kembangnya semoga setelah saudara-saudara melihat tayangan ini semoga bisa apa ya mengambil mudah mendapatkan hikmahnya lah bisa meniru Insya Allah Ruh jangan-jangan ini cuma bohongan tidak saya sudah membuktikan banyak sekali Oh ya ini berarti boleh ditiru ini bukan coba-coba lagi ini sudah pada ahlinya Oke Oke ini terus nanti tadi mana yang cuma satu diakar ngentil ini Kang nih udah jatuh nih kecil segini loh itu hidup nanti ini kalau secara kita kita bisa merawatnya Insya Allah bisa bisa hidup Oh yang penting dengan media yang sudah di fermentasi jangan lupa pokoknya setiap tanaman itu membutuhkan tempat hidup yang layak seperti itu serta kasih sayang serta kasih sayang ini nih lihat nih ini ada lagi ini ada lagi ini ada yang sudah tunas ini ada lagi yang sebelah sini udah tunas ini nanti diiris-iris itu iya betul contoh yang diiris contoh ini ini yang paling paling bonggol bawah paling bonggol bawah kamera deket langsung kita potong saja di atasnya tunas di atas tunas takutnya nanti tunasnya keiris-iris atau bahasa kita ya emang-emang jenis laginya nih calon lagi ini ada yang sini ada yang sini juga ada satu umbi bisa berapa anak-anak satu umbi tergantung dengan mata tunasnya 5 bisa bisa 6 6 bisa 100 100 apalagi wajah karena apa nih ciri-ciri umbi yang putih umbi jenis keladi itu ada yang jenis umbi kuning dan umbi putih bedanya kalau umbi putih putih lebih mudah hidup atau yang lebih susah kalau orang-orang bilang lebih susah tapi nyata-nya pada ada kenyataan itu hanya mitos ternyata ternyata sama saja kalau kita tidak bisa menembuhkan yang menembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala kembalinya tetap kepada Tuhan yang maha idul karena kita sering terjadi yang tidak percaya dengan Allah ini kita potong-potong saja nah ini ada ada sistem yang berbeda ada yang sistemnya seperti ini set di sekitar dipotong di belah di belasisi horizontal dan diagonal sesuai dengan setiap vertikal yang dikenalnya nah seperti ini ini ada yang tinggal motong seperti ini Oh gitu ini nanti hidup Insya Allah hidup jenis keladi itu disini ada mata tunas mata tunasnya seperti itu Tuhan eh berarti kalau jangan takut-takut untuk umbi-umbian itu gimana sih caranya untuk memperbanyak-memperbanyak lama lama ternyata ini mudah ternyata mudah terima kasih sekali pada Kang Abidin ini yang telah memberikan trik-triknya ilmunya dan juga rahasianya itu tadi nih bawang merah bawangnya ya semoga bermanfaat untuk kita semua buat saudara-saudaraku yang dirumah ada satu batang ya silahkan dicoba dicacah tapi harus pakai bawang nggak lupa terus ada mantranya enggak bismillah Oh bismillah niat sama Tuhan lah pasrah kalau apa namanya setiap apapun yang kita lakukan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa bismillahirrohmanirrohim niat inksun nah seperti itu kalau saya itu ada mantranya biasanya bismillahirrohmanirrohim pujopajo pujopajaku semprong bolong buntu walu rondo bolong melu sampai ngang Rondo ayu melu aku hahaha oke ya jangan lupa subscribe like komen and share biar channel kami bisa berkembang dan semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala amin amin cukup ya cukup semoga bermanfaatkan ya semoga bermanfaat banyak buat Kang Abidin semoga mendapatkan baruka dari Allah Amin 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 Syukran Kasih Rana Alaihdimamikum Allahulmafiq ila kuami torik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara